hai oke Selamat pagi semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Hai gondrong dalam YouTube kami namanya tutorial gondrong jadi akun ini akan dibikin semoga bermanfaat buat temen-temen semua yang ada seluruh dunia ini Oke hari ini kita akan mempraktekkan lagi tentang CorelDRAW15 sebenarnya enggak hanya semua Corel lah bisa ya kalau saya punya CorelDRAW15 yang sering kita Pak yang sering saya gunakan kita akan membahas tentang friend head tool untuk menggambar kurva bebas dan garis lurus kurva bebas saya maksudnya adalah suatu garis atau bentuk lain yang akan tergambar mengikuti setiap gerakan mouse untuk mengaktifkan friend tool klik friend tool yang ada pada toolbox ya ini namanya terus box teman-teman cara langkah untuk menyapa friend tool ini friend tool f5 bisa f5 bisa manual klik jadi untuk menyiap garis ini mengikuti apa mengikuti apa namanya keinginan moskita nah nah untuk membawa garis lurus atau kemana klik sama tekan kontrol tarik kebawah sampai berbentuk kayak gini nih jangan gini lurus nih lurus ya klik nah ini untuk mengatur ketebalan garis bisa tiga terserah teman-teman cunya dikasih panah sini kasih panah terus kemudian friend tool ini mempunyai banyak ini mirror atau apa ini fungsinya buat Hai friend tool mempunyai berapa tools friends Hai dua poin Hai dua poin ini gunanya adalah langsung aja ya jadi tekan kontrol klik 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 sama tahan setiap dia akan keluar Hai fungsinya Hai dia akan membuat garis atau apa disini Hai menghubungkan Hai dia bisa menghubungkan kalau ini terus ini fungsinya kalau tandanya kayak gini aktif dia Hai ini fungsinya ini sama ketebalannya ini buat buka atau tutup bentuk rannya hai 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 Ketel terus kemudian bezir Hai mesin ini fungsinya nih klik tahan ini menghubungkan antara garis satu sama anssa Hai berhubungnya misalnya nih tapi kode segitiga Oh pulang dulu ya kita bikin seketika Jangan lupa sama tekan control Jadi kalau kita bikin Pimpin kotak nih Langin dulu ke Pick tool untuk mengembalikan Pimpin kotak Tek 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 Selesai Itu bikin kotak manual Nah Si warna Terus kemudian Fungsi bentuk Arsitek media Ini adalah untuk Bikin Biasanya ini digunakan Buat bikin alis Ini kan ketebalannya kecil nih Bisa mainin disini Bentuknya mau yang seperti apa Kebalannya Atau ini Banyak macam fungsinya Ini banyak pilihannya Terus ini ada artistik Mau pakai apa Terus Tidak ada buah-buahnya nih ini sebenarnya kunci dari belajar CorelDRAW yang kita jangan pernah takut untuk mencobanya mengotak-ngotak sendiri enggak usah takut salah itu fungsi belajar CorelDRAW kalau kita takut aduh takutlah takut salah lah ini ini tuh kita enggak akan punya keberanian untuk mencoba nah itu fungsinya ya terus kemudian pen pen ini buat set buat garis juga ayo kurang lurus ya untuk penghubung juga dia nah 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 buat penghubung juga tas warna nah itu terus kemudian besef selip ini biasanya kita gunain buat buat bikin apa ya apa gitu ya ini memang untuk bisa membentuk pola misalnya ini kita gunain ya kita bikin pola nih ya ada gambar kan kita ikutin polanya gini ini lebih halus dia sini aku gunain ctrl-i buat masukin foto disitu kalau misalnya butuh hijau kita masukin ke dalam elix yang kita bikin tadi itu efek power clip fight inside and control klik kita ikutin konten kita sesuai dengan keinginan kita sudah habis itu finish editing konten nah ini tadi yang kita bikin nah biasanya kayak gitu aku biasanya foto jadi foto itu foto orang nih aku ikutin fotonya selesai melengkung-melengkung habis itu kita masukin tuh bisa tapi itu agak aku nya harus punya ketelitian ya karena kalau gambar orang itu banyak lengkuhan yang harus kita detailkan jadi kalau belum menguasa itu jangan coba-coba terus kemudian selain discipline kita main ke polyland polyland biasanya ini kalau buat apa namanya para layout terbuletin majalah itu kan bikin garis tepi bawah itu garis pembatas kayak ini bisa ya lebih sering menggunakan ini dia atau the friend tool yang disini ya ini buat garis-garis pokoknya disini terus ini terakhir kita the pollen pollen itu buat lengkuhan semacam lengkuhan tuk 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 lingkar kontrol itu kita lihat punya tuk nah 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 tuh biasa betul lingkar ini sama ketebalannya semua disini ya itu dari fungsi friend friend tool ya jadi kalau friend tool ini lebih digunain dengan sesuai kebutuhan teman-teman jadi ketika desain kira-kira perlu garis pakai garis ketika perlu apa pakai gunain tadi ini ya buat garis nanti sepertinya kalau korel ini ya kalau al-tala disini gak sesuai dengan kebutuhan yang kira-kira bisa saling membantu semuanya kita bikin lingkaran tuh gak harus pakai lingkaran pakai ini juga bisa poin poin friend tool tadi itu bisa jadi sesuai dengan kebutuhan ya misalnya lah pisau itu kan gak cuman buat ngirisan atau ngiris makanan atau penmasak itulah ala dapur ya pisau tapi bisa juga kan untuk membunuh orang untuk melempar kucing nah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi tapi gunain yang baik-baik ya itu tutorial dari kontrol sampai bertemu lagi see you next time goodbye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat